Dilihat dari matanya, bibirnya disininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis Ternyata benar, tuami itu gagal ginjal Dan akhirnya gak lama pun, ternyata 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia itu meninggalkan Jadi wajah kita itu bisa menggambarkan isi perut kita Ya, karena memang perut kita cerminannya Ini akan tampak di wajah Saya bilang ginjalmu masalah, kamu susah tidur ya? Iya dia bilang, macam-macam saya mencoba menanyakan itu berdasarkan keluhan dari organ yang ternyata cocok Jadi ada kayak orang, misalkan ada orang, ada kantong mata itu hitam itu Itu masalah pak, gak bisa dihilangin dengan make up Gak bisa, dihilangin dengan cara apa? Dia harus tidur, istirahat Dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk sitaannya Allah yang bisa memperbaiki fungsi limpahnya kalau gak ginjalnya Di mana itu didapatkan? Rempah, bumbu Di bumbuan, misalkan ketumbar, lada, atau serai Jadi kelihatan, di wajah kita itu cerminan Bahkan, saya melihat ada teman saya Dia putus sama suaminya, saya bilang ini kayaknya Saya gak ngomong sama dia, tapi saya melihat Saya bilang ini kayaknya suaminya berat ini, saya bilang Mungkin gak lama ajalnya, saya bilang Gak lama mati, ternyata benar mati Karena dilihat dari matanya, silahkan matanya, bibirnya Di sininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis, saya bilang Ternyata benar, suaminya itu gagal ginjal Dan akhirnya gak lama kuning, itu adalah 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia itu meninggal suaminya Jadi wajah kita itu bisa menggambarkan isi perut kita Jadi mau kata Anda, ada beberapa yang di IG saya itu Orang-orang yang share-share tentang hidup sehatnya segala macam gitu kan Saya bilang, apa yang Anda makan di kesendirian Anda Akan Anda tampakkan hasilnya di keramaian Maksudnya paham ya? Jadi mau kata nyuri-nyuri makan gorengan Nasi goreng Misalkan gitu kan Di kesendirian kita akan tampak dari mana? Dari badan kita nanti di keramaian Maksudnya, kan dia tubuh kita tuh gak bisa dibohongin gitu Tenang aja loh Gak bisa Ya makanya Ramadan harusnya menjadi bulan bersih-bersih Kalau bersih-bersih kolbusnya kan udah paham semualah Yang jadi masalah bagaimana caranya kita membersihkan badan kita selama Ramadan Jangan lagi banyak sampah yang masuk Sebagian sudah saya share di IG sebenarnya Resep sehat selama 30 hari Ramadan Kurang gak makanan? Memang bulan Ramadan jangan lagi menjadi bulan keraka kenyangan Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita tidak lagi banyak makan Lebih banyak melaparkan diri kita Tapi ada caranya Caranya gimana? Caranya Kalau misalkan kita cita tentang berbuka nih Cita tentang berbuka Maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutop Kalau gak ada kurma basah Nabi selama-selama berbuka pakai kurma kering Kalau gak ada kurma kering berbuka pakai apa? Pakai air putih Itu diikuti dulu Habis itu Habis itu apa yang anda makan? Ini kayaknya penggemar gorengan sejati semua Berat loh gorengan itu dicernah serius Saya tanya sedikit Dulu ya Orang tua kita itu penyakit itu relatif sederhana dan gampang diobatin Mereka dulu suka menggoreng gak? Suka Tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh Minyak sawit kategorinya lemak trans Lemak trans itu untuk dicernah badan kita susahnya minta ampun Apalagi yang sudah menghitam segala macam gitu Makanya Kalau sekarang Anda Disajikan gorengan di depan anda Lalu anda berbinar-binar gitu kan Bahagianya luar biasa Tapi anda tidak merasa semangat Ketika disajikan sayur dan buah Ada yang gak beres dengan badannya Ada yang gak beres dengan badannya Ada yang gak beres dengan badannya Artinya apa? Banyak yang konslet Kenapa? Karena memang apa yang kita lihat itu sebenarnya mempengaruhi mood kita Maka saya sering sebutnya good food is good mood Anda tidak akan bisa dapatkan mood yang baik dari makanan-makanan berminyak Berminyak Enggak bisa Memang sunutolannya begitu Makanya ada buah Ada sayur Disitu ada probiotik Ada prebiotik semua Ada madu Segala macam Ada kurma Kurma itu juga termasuk prebiotik sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!